Salah dari Pak Menelus yang cepat langsung pada Pak Van Duc, masih Pak Van Duc, sudah hasil gagal kan kita. Pertempuran antara Jordi Amat dan Duan Van Gaal kembali tersaji di like kedua semifinal piala AFF. Di match kali ini Van Gaal nyaris tak bisa berbuat banyak di hadapan Jordi Amat. Wah, kira-kira kenapa ya? Duan Van Gaal sampai tak berkutik di depan Jordi Amat? Yuk kita simak aja videonya. Skuad Merah Putih harus menelan pil pahit usai kandas di parti semifinal AFF saat kontra Vietnam. Jordi Amat dipaksa mengakhiri perjuangannya di ajang piala antar tim Asia Tenggara ini. Belaga terakhir ini, Vietnam masih menerapkan strategi memancing emosi sama seperti like pertama. Daerahnya Indonesia sendiri. Daerahnya Indonesia sendiri. Tidak ada dikejat oleh Arkham Pratama. Lalu sekali aksi nakal yang dilakukan punggawa tim Golden Star kepada Anakasul Sintayong. Masih jadi, jadi dan oh bukan sebuah pelanggaran tadi. Tak jarang hal itu juga memancing emosi pemain dari Indonesia tak terkecuali Jordi Amat. Pemain naturalisasi ini mampu membalaskan kasarnya gaya main Anakasul Park Hang-seo. Namun Jordi Amat menggunakan cara berkelas untuk membalas aksi pemain Vietnam. Sang pemain mampu meredam pergerakan dari pemain Vietnam. Salah satunya adalah Doan Van Hao. Dengan skill defensif yang dia miliki, Jordi Amat berusaha mati-matian menghentikan serangan Vietnam. Namun sayang seribu sayang. Skala perjuangan Jordi Amat mengawal garis pertahanan Indonesia harus berhenti di partai semifinal. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa yang perlu jadi bahan evaluasi untuk skuad merah putih ke depannya? Tulis komentarmu di bawah ya. Bola persis di depan-depan. Bisa sekali tetap tidak bisa berbagi depan. Bingo Chai. Oh, lepas tadi kita lihat di sekiri. Ah, salah dari... Bagaimana Indonesia untuk depan-depan langsung pada 4-4 coach. Masih pan-4 coach. Dah hasil gagal. Nanti kerasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak terlalu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya, Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine. Terima kasih telah menonton!